Hari ini saya berada di depan Daihatsu Aila Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang ingin meminang Daihatsu Aila Itu ada beberapa kelebihan dan kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan Amin Hari ini saya berada di depan Daihatsu Aila Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang ingin meminang Daihatsu Aila Itu ada beberapa kelebihan dan kekurangan Untuk kelebihan sendiri kalau kita lihat karena memang dia ini keluarannya baru dari modelnya Dari modelnya kecil terus kelihatan sporty Terus dia ini memang cocok untuk di perkotaan Jadi sangat cocok sekali untuk di perkotaan dengan lalu lintas yang sangat padat Terus kelebihan berikutnya adalah Daihatsu Aila ini termasuk mempunyai tipe paling banyak Baik di mesinnya dia ada 1000cc sama 1028 Jadi 1300cc Terus untuk di aksesorisnya juga dia ini beberapa tipe Ada beberapa tipe dari yang mulai standar sampai yang lek atau yang banyak aksesorisnya Kalau yang ini tipenya standar ya Jadi dia sudah ada power window di 4 pintunya Tapi belum ada airbag ya Untuk yang tipe tinggi sendiri dia sudah ada airbagnya Termasuk disini yang baru-baru ya ataupun yang disetir Atau kalau seandainya tipe standar itu dia tidak ada power window Dia menggunakan power angle terus belum central lock Itu adalah untuk tipe standar termasuk dia tidak menggunakan AC Jadi untuk yang tipe standar untuk di Daihatsu Aila Itulah kemenangan Daihatsu Aila dibandingkan dengan yang lainnya Karena dia ada beberapa tipe yang mungkin bisa menjadi referensi kita Kita mau beli yang tipe standar ataupun yang tipe log Terus kelebihan berikutnya di Daihatsu Aila ini adalah Kalau kita lihat di bagian mesin ya Di bagian mesin Bagian mesinnya Jadi mesin Daihatsu ini Ini terkenal irit Apalagi yang 1000cc sangat irit sekali Terus yang berikutnya Kelebihan berikutnya adalah bundle Jadi dia ini bundle Terus mudah dalam perawatan Terus spare packnya banyak Jadi Daihatsu Aila ini jangan khawatir spare packnya banyak Mau yang KW1, KW2, KW3 ada Jadi jangan sampai rekan-rekan khawatir untuk spare pack untuk di Daihatsu Aila Terus kelebihan berikutnya ya hampir setiap mekanik itu bisa menangani untuk di mobil Daihatsu Aila Inilah kelebihan Daihatsu Aila untuk di mesinnya Irit, bundle dan spare packnya banyak Terus kelebihan berikutnya untuk Daihatsu Aila ini adalah Harga belinya cukup mereng ya Atau cukup murah dibandingkan dengan tipe yang lainnya Jadi kita bisa menyesuaikan dengan budget kita Baik baru maupun bekas Itu adalah untuk kelebihan Daihatsu Aila Terus kelebihan berikutnya Karena memang dia ini mobil kecil Itu kita untuk di steernya Ini juga cukup enak ya Jadi handlingnya ini cukup enak Kalau saya rasakan Nah ini cukup enak Terus steernya juga ya Cukup enak lah Jadi kita untuk lincah itu cukup cukup enak Terus dia sudah ada Untuk tape-nya Yang tipe terbaru dia mungkin dia sudah LCD ya Sudah LCD segala macem Terus model untuk Tombol AC-nya dia sudah putaran semacam ini Nah ini Untuk kelebihan daripada Daihatsu Aila Terus kalau untuk kekurangannya sendiri Daihatsu Aila ini mungkin Di harga jual ya Atau harga jualnya Karena memang dia harganya cukup miring Untuk harga belinya Mungkin harga jualnya juga Cukup agak sedikit Lebih Jatuh dikit ya Dibandingkan dengan tipe lainnya Terus kekurangan yang berikutnya Karena ini memang untuk mobil perkotaan Mungkin di grand clearingnya ya Atau ketinggian Daripada mobil ini Nah ini Nah ini dia Lebih agak pendek Jadi mungkin ada kalian yang Jalannya banyak berlubang Itu cukup harus extra hati-hati Terus kalau untuk yang tipe standar sendiri Dia belum dikasih yang namanya Pelek racing semacam ini Jadi dia adalah untuk tipe-tipe yang Menengah ke atas ya Minimal ya kita tipe X lah Nah tipe X itu sudah memiliki Yaitu pelek Pelek racing Nah itu adalah kekurangan Daripada DHC LA Terus kekurangan berikutnya Kalau yang saya rasakan adalah Di bagian kaki-kaki ya Jadi kalau kita sering lewatin lubang Ini cukup agak boros Untuk di bagian kaki-kaki Terutama adalah untuk di bagian depannya Karet-karetnya itu cukup Cukup agak boros Terus kekurangan yang berikutnya Untuk DHC LA ini Yang saya rasakan sendiri Itu Mungkin dikedap suaranya ya Jadi kalau kita Untuk jalan Kecepatan tinggi Jadi ya suara ban Itu kadang-kadang masuk Masuk ke dalam cabin Tapi ya wajar lah Itu bisa kita akalin ya Dengan penambahan Daripada kedap Kedap suara Tapi dibalik kekurangnya itu tadi Banyak sekali Untuk kelebihannya Ini setahun Ini setahun Berapa ini ya 2013 2012 kalah 2014 ini Ini ya Ini bawaannya masih enak Terus Irit Saya pernah pakai ini Dalam satu kali perjalanan Kalau lebih sekitar 1000 kilo ya Jadi saya rasakan ya Enak tapi ya Karena mobil kecil ya Agak memang Estra hati-hati Ketika Kita membawanya Itu mungkin Yang pengen Meminang DHCLA Itulah beberapa Kelebihan dan kekurangannya Terima kasih Mohon maaf Bila kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih